Intro Seiring perkembangan zaman, Pondok Pesantren tak hanya menjadi tempat pendidikan agama tapi juga menjadi wadah pemberdayaan dan kemandirian berdasarkan potensi khususnya dalam koridor perekonomian Pondok Pesantren Salafiah Holidia sejak tahun 2000 telah memulai perbaikan perekonomian pesantren dengan mendirikan usaha mandiri melalui ekopontren yang mengelola beberapa unit usaha di bidang pertanian dan peternakan dengan memanfaatkan jejaring dan kemitraan berbagai instansi pemerintah dan stakeholder yang ada Saat ini Pondok Pesantren Salafiah Holidia telah mampu menjalankan beberapa usaha dan berkembang di tengah-tengah masyarakat diantaranya adalah usaha pertanian modern dan terencana diantaranya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan menanam sayuran dengan sistem hidroponik lebih banyak keunggulannya dibandingkan dengan sistem tanam konvensional lebih cepat, banyak, ikini dan lebih terjaga kandungan nutrisnya berikut akan kami paparkan master plan bisnis untuk tanaman hidroponik ini kita fokus di pertanian hidroponik bahwa latar belakang kenapa kami mengambil hidroponik yang pertama kami ingin kemandirian pesantren terjadi sebagai bentuk kontinuitas pesantren yang kedua minimnya tenaga petani muda yang saat ini terjadi melanda di seluruh dunia yang keempat perkembangan teknologi 4.0 yang menuntut kita untuk semakin lebih ke depan yang keempat adalah produktivitas lahan konvensional menurun karena adanya musim-musim yang kurang menentu yang kelima adalah edukasi teknologi pertanian bagi masyarakat solusi yang paling layak adalah pertanian hidroponik dimana hidroponik ini memiliki kelebihan yang pertama pengendalian hama dan penyakit lebih mudah nilai jualnya tinggi, tanaman variatif dalam satu kurun waktu produksi secara kontinu tanpa terpengaruh oleh suara baik ekstrim penggunaan lahan lebih efisien kuantitas dan kualitas produksi lebih tinggi dan lebih bersih konsep usaha yang akan kami jalankan yang pertama adalah kami akan berusaha penjualan produk yang berkualitas bagi masyarakat yang kedua kita melaksanakan event education park di lokasi pembitan yang ketiga adalah pelatihan pertanian bagi lembaga maupun lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga sosial yang lain yang keempat adalah daringan kemitraan dimana kami akan bekerjasama dengan petani-petani sekitar aspek pemasaran ada dua fokus kami yaitu sayuran hidroponik dan buah hidroponik untuk target pasar susah sarannya adalah yang pertama UMKM yang sekarang lagi booming dimana-mana yang kedua pasar modern contohnya adalah Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya dan yang ketiga adalah pasar tradisional ya pemasaran dan strategi promosi yang akan kami lakukan dalam bisnis ini yang pertama adalah promosi menggunakan media sosial seperti saat ini yang kedua adalah event education park dimana kita mengadakan kegiatan di lahan pertanian kami yang ketiga adalah pelatihan pertanian bagi seluruh lembaga pendidikan maupun lembaga sosial yang keempat menjalin kemitraan dari berbagai stakeholder yang ada dan yang kelima adalah self-service dimana semua masyarakat bisa membeli dan belajar di sana ada pun kapasitas produksi sayuran yang kami rencanakan adalah dalam satu hari menghasilkan 10 kilo dengan asumsi harga jual sekitar Rp25.000 sehingga kita bisa menghitung omset kita omset satu bulan adalah kurang lebih mendapat Rp7.500.000 untuk produksi melon kita berasumsi bahwa kita akan mencoba seribu titik tanam yang asumsinya menghasilkan 3 ton dengan asumsi satu titiknya satu titik tanam itu akan menghasilkan 3 kilo sehingga melon 3 ton akan mendapatkan laba kurang lebih Rp15.000.000 per 2 bulan atau Rp7.500.000 per bulannya sehingga omset total perhitungan untuk Rp1.200.000 lubang tanam sayuran dan seribu titik melon akan menghasilkan omset kurang lebih Rp15.000.000 per bulan untuk biaya, biaya tenaga kerja, biaya tetap, biaya pipi dan sebagainya maka kurang lebih kita mengeluarkan Rp6.500.000.000 untuk omset biaya sehingga kita perdapatkan laba bersihnya adalah Rp15.000.000 dikurangi Rp6.500.000.000 kurang lebih laba bersihnya adalah Rp8.500.000.000 maka modal awal Rp250.000.000 dibagi Rp8.500.000.000 maka ketemunya adalah Rp29.500.000.000 kurang lebih modal yang kami keluarkan akan kembali sekitar 30 bulan demikian pemaparan dari bisnis plan yang kami lakukan untuk ekopontren Salafiah Politiya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati